Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Koncao Movie. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini Koncao Movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul Wake Up Side. Bagaimana keseruan filmnya? Kita kasih banyak bahasa basi lagi. Ini dia alur cerita. Di awal film diperlihatkan dengan seorang pria bernama Sidart Mehra. Biasa dipanggil Sidart. Merupakan seorang anak pengusaha yang sangat kaya raya. Malam itu Sidart sedang belajar karena besok adalah ulangan akhir semesternya. Awalnya Sidart terlihat sangat serius. Akan tetapi baru juga baca sedikit, merasa bosan dan ia pun kemudian memutuskan untuk mencari hiburan sebentar. Setelah kuas bermain, Sidart berniat untuk melanjutkan belajarnya lagi. Namun ia malah ketiduran. Esoknya, Sidart yang kesiangan pun langsung buru-buru pergi ke kampus untuk mengikuti ujian. Saat ujian berlangsung, Sidart kesulitan untuk menyelesaikan ujian itu. Karena ia tak belajar sama sekali. Akan tetapi dengan percaya diri, ia pun kemudian mengisi semua soal itu dan mengumpulkan paling lebih awal. Saat Sidart mulai di kantin kampus, seorang wanita bernama Debbie memberikan sebuah undangan pesta kampus. Lalu Sidart menemui dua sahabatnya yang bernama Rishi dan Laksmi untuk merayakan ujian akhir telah selesai. Sidart mengajak dua bestinya itu untuk jalan-jalan menghilangkan kepenatan setelah ujian. Saat di rumah, ibunya mencoba menanyakan tentang ujian itu kepada Sidart. Akan tetapi, Sidart malah marah kepada ibunya karena ia tak ingin membahas apapun tentang ujian. Dan meminta ibunya pergi dari kamarnya. Esoknya, ayah Sidart melihat Sidart sedang melihat sebuah gambar mobil di internet. Ia tahu pasti Sidart menginginkan mobil tersebut. Lalu ayahnya berkata bahwa, Aku akan membelikan mobil yang kau inginkan asal. Dengan satu syarat yaitu Sidart harus mau bekerja di perusahaannya selama satu bulan. Mendengar hal itu, Sidart pun kemudian menyetujuinya. Meski hatinya menolak, tapi demi dapatkan mobil idaman, ia siap bekerja di perusahaan ayahnya. Malam harinya, Sidart pun pergi ke pesta kampus. Di sana ia melihat Risi dan pacarnya yang bernama Neha sedang cekcok. Sidart yang memiliki hobi fotografi, ia pun kemudian memutra semua kegiatan di pesta tersebut. Sehingga, suatu ketika ia melihat seorang wanita yang terlihat asing. Wanita itu bernama Aisha. Lalu, Sidart menghampiri Aisha dan berkenalan dengannya. Dan mereka pun mengobrol. Aisha berkata bahwa, Ia adalah teman Debbie dan tinggal satu kontrakan bersama Debbie. Lalu, Sidart menanyakan beberapa pertanyaan kepada Aisha. Aisha kemudian memberitahu bahwa ia berasal dari desa dan kedatangannya ke Mumbai untuk mengadu nasib. Dan sekarang, ia sedang mengajukan lamaran kerja menjadi penulis di sebuah perusahaan majalah di Mumbai. Mereka pun pergi ke tepi pantai yang tak jauh dari acara pesta. Saat itu, Sidart berkata hal yang indah di Mumbai adalah ketika hujan di pantai. Dan itulah hal yang paling Sidart sukai. Mereka mengobrol hingga tak terasa sudah larut malam. Sidart pun mengantarkan Aisha ke kontrakannya. Lalu, Sidart pun memberikan kontak emailnya kepada Aisha. Agar mereka bisa saling mengirim pesan. Kini Sidart dan Aisha pun kemudian berteman. Keesokan harinya, Sidart terlihat siap untuk hari pertamanya bekerja di kantor ayahnya. Sidart berpenampilan rapi dengan kemeja birunya. Akan tetapi, ia merasa tak nyaman. Sehingga ia pun mengganti bajunya dan pergi ke kantor menggunakan kaos. Sesampainya di sana, Sidart langsung masuk ke kantor ayahnya. Tak bersilang lama ayahnya datang. Akan tetapi, ia dikejutkan dengan keadaan ruangan yang sudah berantakan. Hal itu membuat ayahnya sedikit kesal karena kelakuan anaknya. Lalu, ayahnya pun menjelaskan beberapa peraturan penting di kantor kepada Sidart. Kemudian, Sidart pun ditempatkan bersama karyawan yang lainnya. Sebelum memulai pekerjaan, Sidart pun harus membaca beberapa buku tentang perusahaan dan memahami job desknya. Lalu, Sidart mendapatkan sebuah pesan dari Aisha. Dan memberitahu Sidart bahwa hari ini ia telah menyelesaikan interviewnya di perusahaan majalah Mumbai. Aisha juga memberitahu Sidart bahwa ia akan mencari kontrakan yang dekat-dekat kantornya. Sehingga cerita, tak terasa sudah seminggu Sidart magang di perusahaan ayahnya. Hari itu Sidart merasa sangat stres. Ia merasa bosan dengan pekerjaannya saat ini. Lalu, Sidart pun kemudian memutuskan untuk keluar dari perusahaan ayahnya. Tak lama, ayahnya kembali melihat Sidart sudah tak ada di mejanya. Sementara itu, Sidart pergi menemui Aisha untuk membantunya mencari kontrakan. Hari ini mereka menemukan sebuah kontrakan yang tak jauh dari kantor Aisha. Namun, kontrakan tersebut terlihat sangat kotor. Karena sudah lama tidak ditempati. Sidart memberikan saran agar Aisha mencari tempat lain yang lebih bersih. Akan tetapi, Aisha tak mau mencari lagi karena menurut Aisha kontrakan ini sangat luar biasa. Apalagi kita bisa melihat pemandangan kota Mumbai dari balkon kontrakannya. Lalu, Aisha berkata, lebih baik Sidart membantunya untuk membersihkan kontrakan tersebut. Supaya bersih dan nyaman. Mendengar hal itu, Sidart langsung membantu Aisha. Bahkan, Sidart juga mengajak Risi dan Laksui untuk membersihkan kontrakan Aisha. Pada akhirnya, mereka pun kemudian berhasil menyelesaikannya. Mereka berhasil merubah kontrakan kotor dan kumul jadi kontrakan yang cantik dan estetik. Malam harinya, saat perayaan pesta anniversary pernikahan orang tua Sidart. Ia berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Tanya Latia. Yang digadang-gadang menjadi penerus perusahaan milik ayahnya. Akan tetapi, malam itu Sidart melahkabur untuk menemui Aisha. Karena ia merasa bosan berada di pesta orang tuanya. Sidart yang sudah merasa nyaman dengan Aisha. Malam itu juga, Sidart langsung mengungkapkan perasaannya. Jika ia menyukai Aisha. Aisha yang mendengar hal itu kemudian malah tertawa. Dan berkata, Sidart bukanlah pria yang diinginkan Aisha. Karena sikap dan sifat Sidart yang masih selengehan dan masih seperti bocah kecil. Karena pria yang Aisha inginkan saat ini adalah pria dewasa dan memiliki rasa tanggung jawab yang baik. Mungkin kita hanya bisa menjadi teman saja. Tak lebih dari itu, ungkap Aisha. Kesokan harinya, Aisha menelpon Sidart dan memberitahunya bahwa ia diterima kerja di perusahaan majalah Mumbai. Mendengar hal itu, Sidart merasa senang. Atau tetapi, kesenangan itu tak berlangsung lama karena saat itu adalah hari pengeluman kelulusan mahasiswa. Dan Sidart dinyatakan tidak lulus. Sementara Rishi dan Laksmi lulus, meski nilai mereka di bawah rata-rata. Hal itu kemudian membuat Sidart sangat marah kepada Rishi. Ia juga menyalahkan Rishi atas kegagalannya. Dan sejak saat itu, persahabatan Rishi dan Sidart menjadi sangat canggung. Kesahabannya di rumah, ibu melihat ekspresi Sidart yang merenu. Dan saat itu ibu tahu bahwa Sidart tak lulus. Ibunya pun memarahi Sidart yang tak pernah serius dalam melakukan apapun. Sidart masih tak pernah berpikir dewasa dan selalu main-main. Mendengar ocehan ibunya membuat Sidart sangat kesal. Ia malah membentak ibunya. Ayahnya yang mendengar hal itu langsung memarahi Sidart dan menyuruh Sidart untuk meminta maaf kepada ibunya. Dan menarik semua perkataannya. Akan tetap, Sidart tak memperdulikannya. Ayah yang kesal pun terus memarahi Sidart. Saking geramnya kepada sifan dan sikap Sidart. Ayahnya berkata juga, Sidart tak mau meminta maaf kepada ibunya. Maka jangan pernah Sidart menginjakan kaki di rumah ini lagi. Mendengar hal itu, Sidart pun pergi dari rumahnya. Lalu Sidart datang ke kontrakan Aisyah. Sesampainya di sana, ia menceritakan semuanya kepada Aisyah. Dan Sidart meminta tolong agar Aisyah mau mengizinkannya tinggal bersama untuk sementara waktu. Aisyah pun mencoba menenangkannya dan mengizinkan Sidart untuk tinggal bersama. Keesokan harinya saat Sidart terbangun dari tidurnya, ia justru melihat rumah kosong karena hari ini hari pertama Aisyah bekerja. Sidart tiap laparan, ia pun kemudian membuka kulkas. Namun sayangnya tak ada makanan instan. Yang ada hanya telur dan sayuran mentah. Karena ia tak bisa memasak, Sidart pun terpaksa harus menunggu hingga Aisyah pulang. Malam harinya saat Aisyah pulang, ia dikejutkan dengan keadaan kamarnya yang sudah acak-acakan. Seperti kapal pecah. Meskipun lah, ia pun terpaksa harus membereriskan kontrakannya itu. Sementara itu Sidart terus mengoceh karena Aisyah sama sekali tak ada makanan instan. Aku tak bisa memasak dan dari pagi aku sangat telaparan. Mendengar hal itu, Aisyah merasa kasihan dan ia pun memasak untuk Sidart. Keesokan harinya, Sidart kembali terbangun seperti biasa. Pagi itu, ia merasa sangat lapar. Ia pun pergi ke sebuah rumah makan. Satakan membayar ternyata semua kartu kreditnya tak dapat digunakan. Karena telah diblokir oleh ayahnya. Beruntungnya di rumah makan tersebut ada Debbie. Debbie yang kasihan pun kemudian membayarkan semua makanan yang telah Sidart pesan. Di sisi lain, Aisyah yang hobi menulis. Ia pun kemudian mencoba menunjukkan sebuah artikel yang dibuat olehnya. Kepada atasan yang bernama Kabir. Akan tetapi Kabir tidak memperdulikannya. Secara diam-diam, Aisyah pun kemudian menyelipkan artikel miliknya itu di atas tumpukan berkas milik Kabir. Berharap Kabir mau membaca artikel miliknya. Kembali ke Sidart. Saat di perjalanan pulang, ia bertemu dengan Laksmi. Sidart merasa sangat senang. Ia pun kemudian mengajak Laksmi ke kontrakan Aisyah. Lalu mereka berdua mengobrol. Sekuluh Laksmi pulang, ia kemudian mengembalikan barang-barang milik Sidart yang sebelumnya ada padanya. Saat Sidart membuka tas tersebut, ia menemukan sebuah kamera miliknya. Hal itu membuat Sidart senang. Sehingga ia pun memulai kembali hobinya dan memotret lingkungan sekitar. Malam harinya, saat Aisyah pulang lagi-lagi, ia melihat kontrakan yang sangat acak-acakan seperti kapal pecah. Meskirelah, Aisyah pun kemudian dengan sabar membereskan kontrakannya. Keesokan harinya, Sidart minta bantuan Sonia, tetangganya Aisyah untuk mengajarkannya memasak. Sementara itu, saat di kantor kabir meminta Aisyah untuk membuang semua berkas-berkas yang sudah tak berguna. Termasuk sebuah artikel yang dibuat oleh Aisyah. Hal itu membuat Aisyah sangat kesal dan kekesalan Aisyah bertambah ketika ia pulang ke kontrakan. Dan melihat kontrakannya yang acak-acakan tak karuan. Tak lama, Sidart datang sambil membawa telur dadar pertamanya untuk Aisyah. Justru Aisyah yang melihat hal itu bukannya senang. Tapi justru merasa sangat marah dan memarahi Sidart karena sikap dan sifatnya masih seperti anak kecil. Dan tak memiliki rasa tanggung jawab sama sekali. Aisyah pun pergi meninggalkan Sidart setelah kejadian itu. Sidart akhirnya menyadari kesalahannya. Dan ia pun kemudian segera membereskan kontrakan Aisyah. Esokan paginya, saat Aisyah kembali dikejutkan dengan kontrakannya yang sudah rapi dan bersih. Sidart berkata kepada Aisyah bahwa ia telah sadar. Ia meminta maaf kepada Aisyah. Setelah kejadian semalam, Sidart sangat merasa bersalah. Sidart juga memohon agar Aisyah tak mengusirnya. Mendengar hal itu, Aisyah hanya tersenyum. Aisyah juga berkata jika semalam ia tidur di kontrakan Sonia. Saat itu Aisyah teringat dengan Sidart yang hobi memotret. Ia pun kemudian mengajak Sidart ke kantor dan mengenalkan Sidart kepada atasannya. Dan menunjukkan beberapa hasil foto yang dipotret oleh Sidart kepada atasannya. Setelah melihat foto-foto milik Sidart yang lumayan bagus. Ia pun kemudian menerima Sidart menjadi karyawan magang di perusahaan majalah Mumbai. Hal itu membuat Sidart sangat senang. Akhirnya, ia bisa bekerja di hari pertama bekerja. Sidart bertemu dengan tanya. Anak teman ayahnya yang saat itu datang ke pesta anniversary orang tua Sidart. Ternyata, tanya juga merupakan seorang karyawan magang di perusahaan itu. Kehidupan tanya dengan Sidart yang saat ini belum mau untuk meneruskan perusahaan milik ayahnya meski ayahnya selalu memaksanya. Semenjak saat itu tanya dan Sidart pun menjadi dekat. Di sisi lain, ibunya Sidart datang ke kontrakan Aisyah. Ia sangat berterima kasih kepada Aisyah karena mengizinkan Sidart untuk tinggal bersama dan telah menjaga Sidart dengan sangat baik. Ia pun kemudian memberikan segepok uang, uang untuk Aisyah. Akan tetapi, Aisyah menolaknya dan berkata jika ibu Sidart tak perlu melakukan hal itu karena Aisyah telah menganggap Sidart sebagai sahabatnya. Lalu, ibu Sidart memberikan dua dus mangga kesukaan Sidart. Lalu ibunya pun pergi. Beberapa hari berlalu setelah Sidart mulai bekerja, kini sikap dan sifat Sidart sudah mulai lebih baik daripada sebelumnya. Sikap cerita, Sidart dan Tanya pergi ke sebuah festa. Di sana Sidart bertemu dengan Laksmi, memberitahu Sidart bahwa Risi sedang galau karena ia baru saja putus dengan pacarnya. Mendengar hal itu, Sidart pun menemui Risi. Awalnya Sidart merasa canggung tetapi ia tak tega melihat sahabatnya itu galau. Ia pun meminta maaf atas perilakunya saat itu dan mencoba menghibur Risi. Dan pada akhirnya, Sidart berhasil membuat Risi kembali tersenyum. Sementara itu, Aisyah sedang bergosip bersama Sonia di kontrakan Sonia. Saat itu Sonia pun bertanya tentang hubungannya dengan Sidart karena mereka berdua telah lama tinggal bersama. Aisyah berkata jika Sidart bukanlah tipe pria yang ia sukai karena sikapnya yang masih seperti bocah kecil. Aku lebih menyukai laki-laki seperti kabir yang dewasa, ungkap Aisyah. Keesokan harinya, Sidart yang sudah akab dengan para tetangganya ia pun kemudian diminta salah satu tetangganya untuk menotret keluarga kecilnya. Melihat anak dan ibunya yang sangat bahagia. Seketika ia pun teringat dengan ibunya. Sehingga ia pun kemudian memutuskan untuk menemui ibunya secara sembunyi-sembunyi. Karena ia tak ingin ayahnya tahu. Lihat keberadaan Sidart di sampingnya, ibu sangat terkejut. Ia juga sangat terharu dan bangga. Mengingat anaknya kini menjadi pria yang sangat dewasa. Sidart meminta maaf kepada ibunya atas perlakuan yang telah menyakiti ibunya. Lalu mereka pun bernostalgia melihat album-album saat Sidart masih bayi. Ibunya berkata jika ayahnya sangat suka memotret Sidart sejak kecil. Lalu Sidart pun memutuskan pergi karena ia takut ayahnya pulang. Kesokan harinya, ternyata Kabir membaca sebuah artikel yang ditulis oleh Aisyah dan akan memuatnya di majalah perusahaannya. Hal itu membuat Aisyah sangat senang. Lalu Kabir pun mengajak Aisyah untuk menyaksikan pertunjukan jazz. Saat itu Aisyah terlihat sangat tidak menikmatinya karena Aisyah sama sekali tidak menyukai musik jazz. Ia lebih suka dengan musik pop. Mendengar hal itu, Kabir malah tertawa dan mengatakan bahwa Aisyah ini masih seperti anak-anak yang tak menyukai musik jazz. Saat Aisyah akan pulang ke kontrakannya, ia bertemu dengan Tanya. Saat itu Tanya memberitahu Aisyah bahwa foto Sidart akan dimasukkan ke majalah Mumbai. Juga berkata bahwa menyukai kontrakan Aisyah yang terlihat rapi dan bersih. Sesamanya di kontrakan, Aisyah langsung marah-marah kepada Sidart karena Sidart telah mengajak Tanya ke kontrakannya tanpa ada izin dari dirinya. Sidart pun kemudian meminta maaf lalu ia mencoba mencairkan suasana. Dan mengajak Aisyah bercanda pada akhirnya, Sidart pun berhasil membuat Aisyah tersenyum kembali. Dan membuat hubungan Sidart dan Aisyah semakin dekat. Keesokan harinya, Kabir mengajak Aisyah untuk menonton pertunjukan jazz lagi. Akan tetapi Aisyah menolaknya karena Aisyah tak menyukai musik jazz. Keesokan harinya, Sidart mendapatkan sebuah cek gaji pertamanya. Hal itu membuat Sidart sangat senang. Tanpa pikir panjang, Sidart pun langsung pergi ke kantor ayahnya untuk membuktikan bahwa sekarang ia bukan anak manja yang selalu menyusahkan orang tuanya. Sekarang Sidart sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Melihat hal itu, ayahnya sangat bangga kepada Sidart. Ayahnya pun mengajak Sidart kembali ke rumah dan ia akan menjemput di kontrakannya. Setelah itu, Sidart pun pulang ke kontrakan Aisyah dan berpamitan. Dengan hal itu, Aisyah sangat terkejut dan inilah momen yang selalu ditakutkan oleh Aisyah. Ketika Aisyah sudah mulai nyaman dengan Sidart, tapi Sidart malah pergi. Akan tetapi, Aisyah tidak punya hak untuk menahan kepergian Sidart. Ia merasa bingung ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap perasaan dirinya. Dilubuh ke hati yang paling dalam, Aisyah tak rela jika Sidart harus pergi. Aisyah merasa sangat kehilangan. Dengan terpaksa, Aisyah pun kemudian harus merelakan Sidart untuk kembali ke rumahnya. Tak lama, orang tua Sidart datang menjemputnya. Melihat hal itu, Aisyah merasa sangat sakit hati. Kesokan harinya, Sidart merasa sangat kehilangan karena Aisyah tak ada di sampingnya. Lalu, Sidart melihat fotonya dimuat di majalah Mumbai. Hal itu membuat Sidart merasa sangat senang. Lalu, Sidart melihat sebuah artikel yang dibuat oleh Aisyah. Saat Sidart membaca artikel tersebut, ia terkejut. Ternyata artikel itu menceritakan tentang Sidart. Dan akhirnya Sidart pun menyadari, jika selama ini Aisyah juga menyukai dirinya. Tak lama, hujan deras pun turun, membasahi kota Mumbai. Ia pun teringat dengan ucapan pada saat pertama bertemu dengan Aisyah. Dengan cepat, Sidart pun kemudian bergegas pergi ke pantai, menggunakan mobilnya. Sesampainya di pantai, Sidart melihat Aisyah yang ternyata sudah lebih dulu ada di pantai. Tanpa basa-basi, Sidart langsung memeluk Aisyah. Karena Sidart juga sangat mencintai Aisyah. Dan pada akhirnya mereka berdua pun saling mengukapkan isi hatinya. Dan mereka bahagia berdua. Dan film pun selesai.